Main luar biasa, tapi sebelum daya internasional ini Secret itu mainnya jeblok banget di 4 bulan terakhir. Dan itu bukan sesuatu yang lumrah buat tim Secret. Dan di grup stage kemarin mereka juga banyak kalahnya. Mau tanya apa? Mas Ger, mas Ger. Tapi kalau bisa dari lu sendiri nih, satu tim yang menurut lu cukup menarik perhatian lu lah di T1 yang ke-10 ini, tim mana tuh? Yang bisa dibilang peluang nih kayaknya bisa jadi juaranya nih. Kalau di gue, gue akan selalu punya dua kandidat. Satu kandidat juara, satu kandidat Cinderella Story atau kuda hitam. Oh baik. Kalau Cinderella Story-nya gue tetep akan taruh di T1. Karena gue pengen temen-temen gue punya track record luar biasa di internasional. Karena gue juga dukung mereka. Tapi lagi-lagi disclaimer, bukan gue gak dukung mereka. Bukan tahun ini kayaknya buat jadi juara gitu kan. Oke. Tapi kalau buat yang jadi juara, gue put my expectation ke tim Secret. Tim Secret. Kenapa tim Secret? Karena mungkin dia lebih siap ke? Atau dia lebih udah punya strategi baru? Lebih refresh ke? Karena kalau menurut gue tim Secret satu-satunya yang punya material player lebih matang dibanding player yang lain. Maksudnya OG juga matang, tapi mereka harus rombak pemain ketika mau masuk ke Open Qualifier. Tim PSG-LGD juga bukan tim yang sama di dua tahun yang lalu. Kemudian tim, apa lagi? Evil Genesis juga bukan tim yang konsisten ketika masuk ke The International. Jadi ya memang tim Secret juga bukan tim yang konsisten gitu The International. Tapi kalau kita ngomongin The International pasti ada kayak mitos, putukan. Jadi kenapa gue tetep pilih Secret? Karena di sembilan TI terakhir ketika ada The International. Papi dengan Team Secret itu selalu main super luar biasa di DPC Season. Di Qualifier lah katakan. Di Qualifier dia selalu main luar biasa. Tapi sebelum The International ini, Secret itu mainnya jeblok banget. Di empat bulan terakhir. Dan itu bukan sesuatu yang lumrah buat Team Secret. Dan di grup stage kemarin mereka juga banyak kalahnya. Jadi gue akan bilang Team Secret kayaknya lagi mau mencoba sesuatu pattern yang baru. Untuk dia bisa masuk ke Grand Final gitu. Paling tidak ke Grand Final. Karena biasanya Team Secret cuma top 6, top 8, top 4 juga gak bisa di dua tahun terakhir gitu. Jadi untuk juara Secret, tapi untuk Cinderella Story ada di T1. Oke. Joklat di hati cuma gak juara tadi. Belum juara ya. Belum juara. Mungkin belum bisa ya. Cuma kalau misalkan nanti dia juara, ya gue akan melihat dia mungkin diundang sama Deddy Corbusier gitu. Denama Deddy Corbusier bener juga ya. Karena... Soalnya gini ya. Mengharukan nama bangsa. Mengharukan nama bangsa. Mengharukan nama bangsa. Matthew. Matthew. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Main iklan. Sosis so nice. Gua unfollow. Si sombong banget gua ya. Unfollow siapa gua? Stop lagi maaf ya. Padahal belum tentu dia follow kita ya. Oke jadi Sobat Revival dimanapun kalian berada. Jangan lupa di like. Jangan lupa di share. Jangan lupa di komen. Tapi yang jelas di subscribe. Nyalain loncengnya. Kenapa? Karena adsense-adsense dari kalian itu yang membantu kita untuk hidup poya-poya ya. Tolong makanya. Kalau kalian tidak subscribe. Itu bisa saya hidup poya-poya. Tolong makanya ya. Tolong. It's a blast for always. Halo?